Oh itu hiasan dinding, terus lampu hias, terus hiasan 3G, finisi Jadi sebenernya keahliannya itu buat apa sih sebenernya Kang Obi ini? Sepertinya enggak ada yang khusus Tapi semua bahan dari bambu Bisa ya? Insya Allah, saya bisa Insya Allah Dari mulai kaligrafi, hiasan dinding, miniatur, finisi, gasebo Insya Allah Coba kita buktikan ceritanya Kang Obi Ini korek gas Coba di akasin Korek gas dari bambu Ya Coba dinyalain, nyala nggak nih? Nyalakan Jangan-jangan cuman Gaya-gayaan aja Panggilannya apa nih sebenernya itu? Kang Obi apa Abah Obi? Kalau panggilan kebetulan selama ini Abah Obi Karena itu anak, manggilnya Abah Jadi Abah itu artinya? Polisunda apa tuh? Bapak Ini baki Ini baki Baki bambu Restoran-restoran yang mengedepankan Apa itu? Bahan-bahan dasar dari bambu Bisa dipesan di Bang Obi Gue diceritakan nggak? Ini awal menggelupi Kerajinan dari bambu ini seperti apa? Atau motivasinya seperti apa sih? Motivasinya Kalau diceritakan panjang lebar Panjang banget Tapi ya intinya Saya sebenarnya awalnya melihat Anak-anak muda desa Jadi Jadi awalnya melihat Anak-anak Tiap hari kegiatannya itu-itu aja Muncullah Muncullah ide Yang lebih bermanfaat Bagi anak-anak muda Itu awalnya Dan ya bisa dilihat Saya Tiga tahun, lima tahun kebelakang Saya itu aktif di Karangtaruna, Desa Genteng Kecamatan Dawan Jadi awalnya begitu Om Oke Sekarang produk ini sudah sampai ke mana saja sih? Ya Alhamdulillah Pesan itu siap aja gitu Kalau produk ya Alhamdulillah Udah Apa ya Udah sampai ke Timur Leste Terus ke Sulawesi Ke Jepang juga ada Terus Kalau nggak salah itu Desain ke Belanda juga ada Ya Lepas ini pemasarannya lewat Online ya berarti Online Sampai tahu Kesini Ya online Terus Ya sementara Di Facebook Di IG Atau di Youtube Bahan baku Sepertinya nggak masalah Di Majalengka ini ya Orang kanan kiri kelihatan itu Atau Ada masalah Atau ada kekurangan Alhamdulillah Kalau di Majalengka Bangku Banyak sekali Dan Tapi mungkin Di desa genteng Populasi bambu Kurang Jadi saya Mencoba Bekerja sama Sama orang-orang Tetangga desa Dan saya udah Ya menjalin komunikasi Sama komunitas-komunitas Di luar desa Jadi Saya bisa Minta Supplyan dari Mereka-mereka yang ada Bambu Alhamdulillah Dari pemerintahan Dari pemerintahan Sementara ini Pernah ikut lomba-lomba Apa gitu Terkait dengan Yang di fasilitasi dinas Kalau ikut lomba Belum pernah Cuma mungkin Ada salah satu Yang Saya suka ikuti Yaitu MTQ Jadi kalau MTQ itu kan Setan-setan itu Dihias sama Ya Kan boot-bootnya itu Dihias Jadi saya ikut Selalu ikut Dan Alhamdulillah Responnya bagus Terus ya Alhamdulillah Kemaren Tahun berapanya Juara satu Juara but Juara setan Semajalengka Oke Jadinya terpikir gini Ini kan sekarang Fokus pemerintah Itu salah satunya Di desa wisata Iya Apa yang bisa diberikan nih Dengan keahliannya Kang Ogi Terkait dengan desa wisata Dengan adanya Destinasi-destinasi wisata Yang ada di majalengka Saya berharap Produk-produk saya Bisa Melengkapi Di destinasi-destinasi wisata Oke Apa harapan ke depan Kang Terkait dengan Apa Ada Kelajinan Seperti ini Harapan saya Harapan Ya Kedepannya Setelah Pandemi Berakhir Karena kan kemarin Hampir tiga tahun Pandemi Kegiatan saya Pakam semua Produk-produk Gak ada yang saya produksi Baru Sekarang-sekarang Saya mulai Produksi lagi Harapan saya Ya mudah-mudahan Kedepannya Pemerintah Lebih memperhatikan Dan juga Ya lebih Apa Namanya Memfasilitasi Talenta-talenta Talenta-talenta Yang ada di daerah Satu lagi Kan Misalkan ada satu Komunitas Kekelompok Ingin belajar Terkait dengan Kerajinan Dari bambu ini Gimana Tentang kesiapannya Ya Insya Allah siap Dan Sebagai informasi Pernah dari Luar Provinsi Dari Sulawesi Ya dari Palu gitu Mereka Datang kesini Ke desa Genteng Untuk berlatih Kerajinan bambu Itu pesertanya Sepuluh orang Dan berlatih Di desa Genteng Ya Alhamdulillah Sekarang Saya lihat Di Bensos Mereka-mereka itu Aktif banget Di Sulawasinya Alhamdulillah Dan sekali lagi Ini ada di Desa Genteng Ketamatan Dawan Kabupaten Majaleng Krapok Bisa Bapak Jadi kalau Rekan-rekan dari Luar kota Ya sebenarnya Bisa keluar Tol bandara Kertacati Keluar Kadipaten Nanti Tidak jauh Dari Kadipaten Kita akan Temukan Ketamatan Dawan Tepatnya Di desa Genteng Baik Bisa-bisa sahabat semua Terima kasih banyak Semoga Jadi inspirasi Buat Rekan-rekan Di desa Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih telah menonton